Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita kembali menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraya. Karena itu, mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur boleh bangun dengan selamat pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Berkati kami agar mengerti firmanmu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini dari kisah Rasul pasal 7 ayat 30-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang pemilihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihat dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah ala nenek moyangmu, ala Abraham, Isaac, dan Yaakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Ia mendatangimu Narampoi nak nenekku Sang Maibongi Sebuah ungkapan yang sering diucapkan oleh orang-orang Toraja ketika mengalami pengalaman supranatural dalam hidupnya. Bertemu leluhurnya dalam mimpi. Ia mengalami perjumpaan dengan leluhurnya yang sudah lama mati dengan sejumlah permintaan dan pernyataan. Yang kemudian menjadi kemutlakan bagi yang mengalami atau kerabat keluarganya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berinisiatif dan terus-menerus melawat umatnya. Bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus menghampiri umatnya. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya langsung kepada manusia. Bukan hanya lewat mimpi atau penglihatan-penglihatan. Dia menyatakan dirinya supaya umatnya mengenalnya. Percaya dan melakukan kehendaknya. Dia menyatakan dirinya kepada Musa di padang gurun untuk menyatakan dirinya yang kudus dan mulia. Yang tidak terhampiri oleh manusia karena dosa dan kesalahan. Tetapi karena anugerahnya, ia sendiri menghampiri manusia dengan caranya sendiri. Tergetarkah juga hati saudara ketika Tuhan menghampiri dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara setiap hari? Tergetarkah hati saudara ketika Tuhan menghampiri dan menyatakan dirinya dan penyembahan pribadi bersama warga jemaat, doa, dan membaca Alkitab? Ia menjumpai kita tidak dengan sejumlah permintaan-permintaan. Tetapi ia menjumpai kita dengan firmannya untuk menyatakan kasihnya kepada kita dan sejumlah persoalan dan pergumulan yang membuat hidup kita ini terasa berat. Lihatlah dan dengarkan dia. Ia mendatangimu. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih kami naikkan kepadamu jika pagi ini kami sudah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa kepadamu kiranya berkenan menyertai dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Orang tua kami yang bekerja, mampukan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami selaku anak-anak yang saat ini kembali belajar dari rumah. Kami mohon Tuhan memberikan kami kesabaran dan ketekunan untuk terus belajar dengan baik demi masa depan kami. Kami juga mendoakan semua jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong rawat mereka dan menyembuhkannya. Bangsa dan negara kami, Tuhan teruslah Tuhan memberkati agar kami menikmati keamanan dan kenyamanan di dalamnya. Bangsa yang sedang dalam peperangan Tuhan, tolong sadarkan mereka agar segera berdamai. Inilah doa syafaat kami Tuhan, sempurnakanlah dan ampunilah kak salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.